Kalau suami emang kemana? Suami enggak ada. Kemana? Tidur selamanya. Sakit apa kalau boleh takut? Kasi jantung. Jantungnya bantuk. Kalau minum abadu. Sempat ke dokter ya? Iya, sempat ke rumah sakit loh. Udah lama ibu? 13 tahun. Oh itu lama ibu? Iya, makanya ibu juga. Mimi juga didagang baru 13 tahun. Tapi waktu selama bapak masih ada, suka bantu-bantu? Bantuin dagang payak doang. Keliling? Keliling. Setelah jam 5, nengkei-nengkei. Berarti bisa dibilang, Mimi itu jualan payaknya dari dulu banget? Oh iya. Kotong juga? Kotong mangga. Bapaknya enggak ada. Daripada mobil nganggur. Supirin aja. Emang dulu awal bisa kenal sama bapak dari mana? Biasa, sholat rawe. Dia kan imamnya. Kenal lah. Ya gitu aja lah. Diajak nikah sama bapak. Iya lah namanya sama-sama kosomi. Selain untuk anak-anaknya, Mimi berjualan sekotan, beliau juga sebagai bentuk rasa cinta Mimi kepada almarhum suaminya. Sama bapak punya anak ibu? Ya punya empat. Umur berapa aja ibu maaf kalau boleh tahu anaknya? 27 kan si Herman. 27. Terus yang paling bungsu? Yang paling bungsu baru umur 17. Anak kan ada empat ibu. Iya. Ada yang bantuin ibu enggak? Sekarang baru dibantuin lah. Tadinya kerja. Sama siapa? Jum, jum doang. Anak-anak ibu yang udah pernah nikah sempat suka ngebantuin enggak? Dari ekonomi gitu materi ini? Enggak. Dia buat sendiri aja. Gitu lah. Namanya ibu punya anak. Tuh udah punya anak satu. Buat ekonomi buat sendiri. Ya ekonominya ditanggung jawab kita sendiri. Mau diapain makanya. Nah ibu enggak kepikiran ikut sama mereka aja? Enggak. Kasian yang ini, yang belum rumah tangga, sekolah. Kayak utama ini Indri, sekolah siapa yang urusin? Kalau yang pertama nih, kan pelakilnya operasi. Tangannya begitu. Tadinya kenek. Kenek kejepit mobil. Pintu belakang. Udah gininya sobek. Udah tangannya gininya begitu. Kan begitu. Posisinya di pintu belakang. Awas, jangan kanan, jangan kanan. Supirnya lagi. Enggak tahu oleh K.O. Apalagi apa. Di tapas ini jadwal jam sembilan. Terus dia ke sana itu, bininya kan ada nih. Tadi masih ada ya. Bininya tuh meninggal. Enggak tahu dia masih di Cirebon. Istrinya? Istrinya meninggal di sini. Dia masih di Cirebon, di telepon. Pulang jam 11 malam, sampai ke sini, masih melihat bininya meninggal. Belum dikubur. Badanya ada di sini. Baru berapa hari? Baru 12 hari. Iki kaget. Ternyata dulu Mimi tinggal bersama menantunya juga. Walaupun kondisi menantunya dahulu sakit, tapi Mimi baik banget. Rela mau berbagi dan merawat menantunya yang kaki. Terus kalau boleh tahu, anak Mimi udah pada kerja? Ini kan tadinya kerja nih, yang Jum doang. Yang Jum tuh yang? Jum hari, yang umur 20. Soalnya dia itu kerjanya, sekarang kan kontrak. Kontrakannya abis ya, suruh nyorong, suruh nyopir mobil, mobilnya punya duan. Biasanya berangkat setar jam berapa? Kalau itu biasanya habis maghrib atau habis isang. Kalau bisa keburu habis maghrib, kalau nggak keburu habis isang. Sampai jam berapa malamnya? Masih sore, jam 1, jam 12. Jam 1 apa? Batu malam. Itu malam, bukan sore. Itu udah mau menjelang pagi, nggak capek, itu dari jam 7. Meski di tengah keterbatasannya, Mimi tetap berusaha melakukan hal yang baik, yang bisa dia lakukan untuk almarhum menantunya. Almarhum menantu, itu kan kemarin meninggal, terus Mimi yang nanggung semua. Nah kenapa Mimi punya pikiran untuk pengen nanggung semua? Mamanya laki kekurangannya, siapa lagi yang bantu mas orang. Kita udah nggak ada keluarga. Terus keluarganya almarhum, keluarga almarhum itu nggak ada, soalnya dia dulunya dibuang sama abangnya. Ketemu Herman, dia lagi diandui sama teman-temannya. Dibuang sama Herman, kasihan. Jadi makannya yaudah lah, nggak apa-apa lah, nemu anak. Kasihan. Jadi bebani tapi alhamdulillah, rejeki nggak kemana. Ada aja rejeki itu. Itu nyawain jangan pernah noloh? Iya, nggak. Ini aku boleh ambil? Cik goreng, cik goreng, cik goreng. Aku di situ itu, Mi. Iji kembali menemukan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena keterbatasan tidak menjadi halangan untuk Mimi. Kan Mimi jualan sepoteng itu kan malam. Iya. Pernah ada cerita apa gitu, Mi? Suka dukanya jualan sepoteng sampai malam gitu? Pernah. Maksudnya ya, ada yang misalnya ada yang minta duit, eh jangan minta duit sama kita. Pernah ada yang minta duit? Ya ada, ada. Bagi jualan? Bagi jualan? Iya. Maksudnya yang nggak teh? Nggak, lu ngopong. Kamu jangan begitu. Saya kan ngerjur itu bukan buat apa, buat makan yang enak. Ya, cik lo mencet duit. 20 ribu juga duit, lo modalnya besok nggak ada. Ya udah, nggak jadi. Pekerjaan yang dilakukan Mimi memiliki resiko besar. Mengingat Mimi berjualan keliling pada malam hari. Tapi itu tidak mengurangi niat Mimi untuk terus mengejar rejeki demi anak-anak dan kehidupan. Jualan. Ini ada. Eh, halo, ini. Ketika Iki lagi asing ngobrol dan bantu Mimi bungkusin kerupuk, tiba-tiba datang seorang anak perempuan. Ternyata itu adalah anak keempatnya Mimi. Neri, yang tadi itu bugis, mana Madura nih? Ini aja, mana? Aku nemenin Neri ya, Mia. Nah, iya. Ini lanjut sama Mimi dulu. Ini ya, iya. Ya? Ini Madura. 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 Assalamualaikum, Mama Yule. Iya. Punya Mimi ya? Iya. Iya, makasih. Kemana lagi? Ternyata Mimi di lingkungan tempat tinggalnya sudah banyak yang kenal. Sini. Yang ini? Yang ini? Yang ini. Sama ikan. Sudah berapa lama dititipin barang sama Mimi? Oh, sudah lama. Sudah ini aja kan ya? Sudah. Sudah ini, kita ke pasar sekarang. Kalau ke pasar? Ya sudah. Makasih, Pak. Kemana pasarnya? Tengok sana. Bagi Iki, 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 Iki luar biasa. Karena di umurnya yang baru beranjang dewasa, Indri memilih untuk membantu ibunya. Walau sebenarnya banyak anak seusia Indri di luar sana lebih menghabiskan waktunya untuk nongkrong ataupun mumpul bersama teman-temannya. Sudah istirahat dulu aja di sini nih. Ini tukang apa ya? S. Sini, kanan aja. Sekalian, abang. Bang masih ada, bang. Sudah berapa lama suka bantu-bantu Mimi ke pasar, gini beli bahan? Dari pas SD. Dari SD? Iya. Pernah bantuin Mimi dagang, Pak? Sekotang. Pernah, pas dulu kecil. Oh, dulu kecil. Kalau sekarang nggak. Bukannya Indri juga masih sekolah, kan ya? Iya. Keganggu nggak sekolahnya sama ngebantuin Mimi? Keganggu sih, tapi kasih iya Mimi kalau sendiri kadang. Jadi kalau pulang ke sekolah, langsung bantuin Mimi gitu? Tapi Mimi pernah ngelarang nggak? Udah gitu, kamu mah nggak usah ikut Mimi jualan pernah? Pernah ngelarang sih, tapi gitu kasih iya.